Hai miskin iya 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 sarah 340 pagi baru ini kan ini kamu berani kaya aduh hai 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 yang berbahagia dan anak-anak sabar suling dari yang terhormat sederhana masyarakat yang sama-sama kita ingin menguarkan kita di masyarakat Sebenarnya Pada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah Allah berikan kepada beliau dan kita semua khusus kejahatan iman, iman islam iman syahat walafian serta tempat kumur disingkatnya ibu-ibu bapak-bapak yang saya hormati insyaallah pada tanggal 24 besok ananda kita sadrak sulun damai bid almarhum rambah akan menikah dan mempersunting untuk gadis kesayangannya yaitu kita ayulustari binti budi siswanto calon mampu kita ini tempat tinggalnya di desa lebak wangi kecamatan sepatan jadi kalau dari sini lumayan ibu indah dan ananda sadrak memohon juga pada tanggal 24 hari itu insyaallah nanti ada yang akan mengaturnya kita akan berangkat menuju kediaman calon pempelai wanita atau calon desa kita itu berangkat dari tempat ini dalam hal ini kediaman Pak Dedi kita akan sama-sama berkayasuh berkasih tahmid dan untuk mendoakan ananda kita ini yaitu sadrak pulindame binti almarhum bapak masyarakat semua salam nanti selesai tali nanti akan kita bahas bersama ada Pak Winoto dapat nanti teknis pada tanggal 24 hari itu nanti seperti apa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Selamat malam. 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 Selamat malam maaf. Selamat malam. Dan hampir. maaf. Tidak ada orang buah. yang tidak pernah memahapkan orang buah. Semua orang buah. Ibu pernah mutahkan Tuhan. Lugas. Aku tidak dapat mengikuti ya. Udah tidak perlu. hampir semua orang tua itu bukan untuk minta untuk beli susu untuk sekolah makan 340 biasanya yang 202 409 340 pagi ini kamu berani nikah beras mahal jadi dipahami Hai ibu kamu nggak bisa tidur minyak sampai malam hari-hari itu kita rasakan dulu bagaimana ketika kita akan tinggal orang tua tidak bisa tidur apa yang kurang apa yang belum ada sih tapi jangan berkesih hati kamu dan hidup disini kita semua saudara kita akan dukung betul Pak Ibu setakat kita akan sama-sama menjampingi Mbak Indah dan Sarnak untuk kebiasaan besok hari minggu depan itu juga kamu tinggal pilih mobil yang mana rata-rata putih disini kajero putih popular putih ampunan pun putih luar biasa ya jadi Mbak Indah dan Sarnak jangan berkecil hati walaupun kita sudah tidak satu tempat kita tinggal hati-hati kita saling terkait ya 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 gua apa suaranya tuh 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 rumahnya tuh kalau nggak ada keterekaan hati kan nggak mungkin Mbak Indah datang ke sini betul nggak nggak mungkin diperkenap lagi kemarin ada delivery order kemarin narkaba keluar dari dua loyang nggak bersayang Alhamdulillah kalian ini kan satu ikatan batin yang luar biasa tapi kita kembali lagi sadar jangan nanti ketika kau sudah sayang kepada perempuan Mbak Indah sayangnya terkurang kepada ini tetap kamu tunjukkan bahwa kamu sebagai suami yang sayang kepada istri dan punis nanti kalau sadrak punya anak akan jadi lihat itu anak itu Oh bapak saya sayang sama nenek saya berarti anak sadrak pun akan sayang kepada ibunya nanti kita tuh ngajarin anak tuh bagaimana kita melakukan kebakti kita kepada orang tua kita makanya istri jangan menghalangi suami kalau ingin berbakti kepada orang tuanya nanti anak-anak ibu ketika suami ibu nggak ada akan berbakti kepada ibu karena bapaknya ngontong ya begitu maksudnya Hai Amri kalau bisa dukung Nah kalau sudah begitu nanti jika mudah dalam berumah tangga akan turun kehidupan kering yang waktu kita kenapa anak ibu itu mungkin hidup di rumah-hati ibu kau buat senang terus jangan pernah kasih kabar-kabar yang enggak enak di sini jangan setiap datang ke rumah ibu berikan senyuman yang baik bawakan makanan yang menjadi kesenangan di bumi walaupun ibu bisa masak kenapa disitu akan ada nanti hidup Allah sudah kalau kita sudah begitu enak dalam melakukan perjalanan rumah tangga dan kamu enggak usah khawatir ketika ngasih kepada orang tua akan berkurang secara hidup dengan teman-temannya jahit tetapi secara kalau kata Allah akan ditambahkan kalikan 10 kalikan 70 satu hata kalikan 1000 hata lebih goreng bisa itu kita semua sudah merasakan kejaiban keajaiban-keajaiban ketika anak berbakti kepada orang-orang langsung Allah jahit yang jandat ma'ajiran kalau jadikan surga yang disuruhkan kenapa karena dia berbakti kepada orang-orang sadrak ayah sudah enggak ada doakan ini minta maaf kepada al-makruh sampai mungkin kalau ada sekarang al-makruh Pak Abu Rahman termasuk Bapak yang paling bahagia pada saat kenapa bisa melihat anaknya yang akan dilakukan perjalanan dalam rumah beliau lebih dulu sayang Allah subhani kalau beliau pasti akan menangis melihatnya betapa harunya anak matawa yang sudah bisa untuk mandiri semua kita pernah menangis ketika anak bulanikah kenapa karena itu merupakan momen suka tidak semua peristiwa yang di akhir dengan kata cita pasti endingnya dengan kanis itu puncak kehidupan manusia dengan menangis makanya kita bingung nih besoknya kalau bandar-bandar nangis yang memeluhi siapa gitu bingung apa Pak Win apa Pak Arno gitu kan Pak Arno saya nggak kuat dari senderang datang sih kemudian ketika sudah menjadi suami istri ini kalau lagi masuk pacaran semua yang jentik bisa disembunyikan akan tampak nanti keaslian lagi pengantin baru madara seorang istri mau tentu tadi lari ke dapur lagi pengantin baru jangan sampai suara tertutup perempuan itu lari burbur ke dapur ketahanan sambil lagi sambil ternyata juga ya tapi kalau udah sepuluh tahun 50 tahun suami lagi ngurang yang gantung aja makanya jangan cari istri yang pandai datang agamanya bagus ini dunia dia punya kerjaan itu cakep gantin jangan dati kalau dati itu kamu itu nah kamu kalau begitu Bu ada seorang istri yang berdoa kepada Allah Ya Allah jadikan suami saya dalam pandangan perempuan lain dia seperti orang utang jadi istri berdoa kepada Allah setiap orang yang memandang suaminya perempuan bukan istrinya itu memandang suaminya diri orang utang supaya perempuan lain enggak senang sama suaminya padahal suaminya gantung tapi dia berdoa begitu ya Ya Allah jadikan suami saya di pandangan perempuan lain seperti orang utang jadi dari sini Bapak kalau begitu ya Allah jadikan saya dalam di pandangan perempuan lain seperti malampir eh 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 begitu cakep suaminya begitu saling melindungi Karena lagi suaminya itu sama dengan sepakaian pakaian pun cedua satu merindungi satu sebagai keindahan jadi suami dan istri saling melindungi dan saling menampakkan keindahan sadrak mati melindungi tidak, tidak pun benar dan sadar pun nampakkan keindahan tampakkan keindahan di depan orang tuamu tampakkan keindahan di depan teman-teman bicarakan yang baik-baik tentang diri dan engkau sebagai pelindungnya sebagai pakaiannya, tutupi kekurangan-kekurangan itu maksud pakaian sebagai jadi indah tertutupi terhitung main pagi ada pagi ada pagi ini ada ini harus di maaf tapi alhamdulillah sekarang Pak Ajis kemarin Reforba juga bisa menang 3-0 nanti dimaksikan dalam apa aplikasi Pak Jagus Ali ada-ada Jagus Ali mengerseranya gitu-gitu dan sepaham kemarin kita dalam berumah tanda ini ketika sadrak sudah memberikan kebaikan-kebaikan tentang istri kepada orang lain otomatis istri pun akan memberikan ya jaga dan tegar sama nilai-nilai agama dalam suami istri itu kalau lagi pengajan baru soalnya mau jamaah saya dulu pengajan baru itu asal habis salam itu ada siup tangan saya sekarang duluan lagi ayahnya main handphone dulu Pak udah ngegelah di sijadah masya Allah itu istri saya tuh masya Allah jadi ya rajin sholat ya udah sholat sekarang dulu Pak Jumert sekarang gak udah ini protokolin aja begitu itu enak kan kita suami paruannya dia nyosorin tangan tangan dia nyosorin jidat bukan aja di sini ngapain lu itu begitu dulu nih imat pengatian baru itu itu indah kalau kita hidupkan milik-milik agama dalam rumah tidak mau punya duit kalau punya duit kemanyin aja kalau gak punya duit kesel uring-uringan aja lihatlah kayaknya sedih juga ada separoh buru-buru udah kita ada keoderaan ngaji gitu kan eh datang mbak indah nah itu mau bercanda jangan dipikirin lah itu sama tetangga bercanda itu artinya perempuan itu yang penting duit suami gak terlalu ganten yang penting duitnya banyak itu juga ada rohnya suami gak terlalu ganten yang penting duitnya banyak itu juga berarti Pak Haji jadi perempuan jadi perempuan yang penting duit sih suami udah pulang dua hari yang penting bapak duit gak apa-apa yang penting bapaknya pulang bapak duit ada seorang suami yang luar biasa jujur sama itu sampai ATM dikasih isu saya memang gak mau pegang ATM terus dikasih istri ya pinter bakal punya aplikasi di handphone jadi istri yang bodoh kan itu apa sih buat hati-hati makni atin pegang ya suamipun aplikasi punya banking di handphone itu hati-hati itu suami semua jujur hati-hati jaman sekarang hati-hati hati-hati makanya dipahamkan begitu sadar jangan tidak menghidupkan nilai-nil agama dalam rumah tangan karena uang bukan segala-galanya uang bukan segala-galanya kenang aja ketika rumah tangan kerjali dengan enak dan baik antara suami yang memberikan hak dan bagian Allah akan membohkan pintu-pintu resmi kalau anak sudah ditandikan jangan ditunda kamu nanti mau makan apa botoh makannya hasil kenapa kalau anak sudah akan menikah dia jakin sinyal kalau dia akan diberikan resikir itu yang jangan ditakut-takuti dengan kondisi yang seperti sekarang keras lagi kalau 2.500 kalau 2.500 kalau buat biasa bagaimana makanya besok berapa ratus putain sama besanya nanti kita ikut berapa banyak nih kita konsum dulu sama kalau besan kira-kira kita boleh bawa berapa kalau besan bilang bahwa sebanyak-banyak kita ampun satu jaman masjid khawatir nanti bisa nanti orang 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 yang banyak makan itu nambah semua tapi insyaallah enggak segala sesuatu sudah ada masing-masing dosa dosa khawatir jadi saya berbicara salam karena saya kurang cerahat ini jadi santrak malam hari ini sudah tenangkan dirimu dan minta dosa minta maaf selama menjadi anak sampai saat ini banyak salah banyak dosa yang santrak sehingga ibu sampai menangis ke depan dua ibu menangis dengan tangis bawa merumah orang orang tua tunjukkan anak yang berbakti kepadaku maka kau akan mendapatkan nilai di mata keluarga otomatis mereka akan tanya itu dimana dia oh dulu jadi elok gimana di RT03 jalannya jalan pemilu RT03 R 02 RT02 rumahnya nomor satu paham saya ulang ya jalannya jalan pemilu RT03 RT02 rumahnya nomor satu paham ibu omong omong eh ini kita juga Pak Haji Mujahidin mungkin sedang di Tata Suci Pak J ya tapi ada Pak Haji Sudri Pak Haji Agus Salih yang akan menggampingi Ananda Sandra Pak Winoto akan menjadi komandannya barangkali Pak Meri akan menjadi peguah acaranya saya mungkin di belakang kali ya eh sabtu ya pagi insya kita bisa kali anak-anak hidup sekolah ya ada cara dia tapi insya Allah siap semua siap oh ada asgar ya tapi nanti insya Allah minimal ada 20% 20% jalan lebih bayat makanya kita khawatir kita semua Allah yang besar disini semaksimal mungkin kita akan tutup apa yang menjadi hajat dari anak kita sarjah semoga ada pendudukan kemudahan kelanjahan dan permintaan kalian mendapat tersebut dan kita semua dengan adanya mendapatkan kebaikan kebaikan dari Allah s.w.t lagi saya mohon berbati ini sudah bulan syarban bulan ruang kepada ibuku tahli kemarin saya belum sempat minta maaf saya secara pribadi istri saya mohon bukan kita maaf yang seluas-luas lalu sampai detik tadi saya masih membuat ibu suka sama saya tolong tapi saya sudah memaafkan ibu ibu tidak ada salah ibu tidak ada salah ibu ibu soleh besok di surga bersama bersih saya kita bersama di surga di surga di surga di rambut itu semoga kita semua Allah kumpulkan dalam surginya Allah s.w.t semoga yang manfaat yang menyebabkan Allah s.w.t yang salah dari saya menentukan yang seluas-luasnya astagfirullah ibu untuk mendoakan engkau adari sakit artinya orang-orang yang dianggap oleh ini orang-orang hebat semua ini kenapa anak-anak ibumu salah satu manusia terhebat di albun ini berkhusus buat keluarga besar di pindah dan anak saudara mudah-mudahan sampai hari hanya kita semua diberikan sehat walafiat serta kemudahan s.w.t Al-Fatihah 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 Al-Fatihah